Sementara itu, Saudara Revitalisasi Masjid Agung Batam Center akan segera dibulai pekerjaannya oleh pemerintah Kota Batam. Masjid yang telah ada sejak 27 tahun silam tersebut, akan dikerjakan oleh pemenang lelang proyek, yaitu PT Adikarya Persero TBK, dengan pagu anggaran senilai 167 miliar rupiah. Wali Kota Batam, Muhammad Rudi menyampaikan alasan revitalisasi dari Masjid Agung ini adalah karena ada beberapa bagian masjid sudah tidak layak lagi. Di antaranya kebocoran dari atap atau kubah masjid dan tempat hudu, yang juga dibiarkan terlalu lama dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan para jemaah masjid yang beribadah. Rudi mengharapkan revitalisasi ini dapat berjalan dengan baik dan perencanaan yang matang. Karena menurutnya, masjid ini sendiri merupakan masjid yang berada di pusat kota dan dekat dengan beberapa instansi-instansi pemerintahan yang ada di Kota Batam. Kami pemerintah Kota Batam, Muhammad Rudi menyampaikan alasan peranggaran dalam perubahan masjid-instansi pemerintah. Kami pemerintah Kota Batam, Muhammad Rudi menyampaikan alasan perubahan masjid-instansi pemerintah. Kami pemerintah Kota Batam, Muhammad Rudi menyampaikan alasan perubahan masjid-instansi pemerintah. Danar revitalisasi masjid agung sendiri nantinya akan dikeluarkan melalui dana APBD Kota Batam tahun anggaran 2022, 2023, dan 2024. Dengan mula pagu anggaran yang dibuat Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Batam sebesar Rp209 miliar dan dimenangkan oleh PT Adi Karya senilai Rp167 miliar, yang artinya lebih kurang Rp40 miliar dana yang dihilangkan dari pagu anggaran. Rudi mengatakan pembangunan ini menggunakan uang rakyat, sehingga nanti masyarakat juga bisa mengawasi dan menikmati jalannya revitalisasi masjid. Masjid Agung Batam Center. Demikian Rizka Arzinta melaporkan dari Batam.